Pemirsa perjuangan dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal saat ini sudah memasuki babak baru dimana ia berusaha untuk membersihkan namanya dengan mengajukan peninjauan kembali dan kemarin sidang sudah dikelar dan ada beberapa novum ataupun bukti baru yang sudah diajukan. Apakah ini artinya bisa membuat Saka Tatal bebas dari segi tuduhan-tuduhan yang selama ini ditujukan kepada dia sebagai juga ditetapkan sebagai terpidana. Untuk itu kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog bersama kami. Sudah hadir melalui Zoom kuasa hukum Saka Tatal, Mbak Titin Pria Lianti. Selamat pagi Mbak Titin. Selamat pagi Mbak. Baik, kemudian juga sudah bergabung Komjen Purna Wirawan, Bapak Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat pagi Mbak Ito, Assalamualaikum. Mbak Ito, pagi Pak. Selamat pagi Mbak Sira, Mbak Rati, Mbak Titin. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kami Bang Kudri Sitompul, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Silakan. Selamat pagi Mbak Kudri. Selamat pagi. Baik, saya terlebih dahulu ke Mbak Titin. Mbak Titin, dari segi nofum yang sudah disampaikan kemarin, itu artinya apa yang paling membuat yakin bahwa nofum-nofum itu bisa mengantarkan Saka Tatal ini bebas dari tuduhan? Bahwa peristiwa di 27 Agustus 2016 itu tidak pernah terjadi dan melibatkan delapan terpidana, termasuk Saka Tatal. Tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari nofum yang paling bisa saya tampilkan secara visual, misalnya ini adanya, segini kelihatan Mbak, ini salah satu di antaranya. Jadi ada serpihan daging di baut tiang PGU. Sebetulnya adanya serpihan daging di tiang baut PGU ini juga sudah disampaikan oleh saksi yang melakukan olah PKP. Saksi dari anggota Polsek Talut itu juga mengetahui dan sudah menyampaikan di persidangan bahwa ada daging yang menempel di tiang baut PGU. Kemudian juga ada goresan di median jalan yang sesuai dengan warna motor. Ini juga visual yang kami tampilkan di dalam nofum. Jadi visual itu menjelaskan betul terjadi benturan antara kendaraan yang digunakan oleh korban yang mengakibatkan adanya kerukakan di motor. Kemudian benturan itu juga kemungkinan menempelnya daging yang mengakibatkan luka di tubuh korban. Jadi sebetulnya secara verbal saksi sudah menjelaskan masalah itu di hadapan sidang di hadapan majelis. Tetapi nampaknya majelis Hakim Pengadilan Negeri Tirebon saat itu mengabaikan keterangan tersebut. Jadi saya sih berasumsinya dan karena asumsi itu kan didukung dengan fakta-fakta di persidangan. Dengan bukti-bukti yang kami miliki dengan bukti-bukti yang waktu itu dihadirkan di persidangan. Kalau misalnya dakwaannya menyatakan meninggalnya korban karena tusukan, meninggalnya eki karena tusukan samurai panjang di dada kemudian samurai pendek di perut. Namun hasil otopsi meninggalnya karena retakan tulang penghorak belakang. Jadi memang di persidangan juga sebetulnya sudah terungkap antara perbedaan kesaksian dari anggota yang melakukan olah TKP, perbedaan dari hasil otopsi dan perbedaan dari dakwaan. Sebetulnya sudah tetapi tidak diabaikan. Bukti-bukti kemarin Novum sudah dihadirkan bukti premier, bukti visual yang Anda harikan saat ini apakah juga diperkuat dengan bukti sekunder? Karena kalau melihat di tahun 2016 silam, ini kan diabaikan oleh pengadilan. Bagaimana Anda yakin bukti yang pernah diabaikan di pengadilan di tahun 2016 bisa cukup kuat untuk saat ini? Sebetulnya gini Mbak, bukti yang dihadirkan. Jadi kan gini, anggota talun itu tidak dihadirkan di sidangnya Sakatatal, tetapi dihadirkan di sidangnya yang dewasa. Jadi, sebetulnya persoalannya di situ, Pak. Mbak, ada anggota konseksual yang melakukan olah Sakatatat tidak dihadirkan di sidang Sakatatatal. Sehingga, betul-betul dakwaannya itu sesuai dengan BAP-nya yang disampaikan oleh pelapor. BAP yang disampaikan oleh pelapor juga diperkuat oleh kesaksian Sudirman. Yang tentu saja belakangan ini setelah Sakatatatal menyatakan bahwa apa yang dilakukannya mengakui perbuatan itu karena adanya intimidasi, adanya ancaman. Sementara Sudirman sendiri memang meyakini, keluarganya meyakini dia memang memiliki keterbakangan mental. Tapi bukti-bukti primer lainnya juga kita sampaikan yang tertuang di dalam MWDPK, Mbak. Baik. Baik. Sayang ke Pak Ito. Pak Ito kalau melihat dari bukti-bukti yang kemarin sudah dihadirkan, ini seberapa valid menurut Pak Ito? Karena ada beberapa bukti juga yang sebenarnya sudah pernah diajukan tapi dikesampingkan pada saat itu. Baik, Mbak. Pertama, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa PK ini kan merupakan ruak hukum ya untuk menguji keputusan pengadilan yang telah bersifat inkrah. Kemudian syaratnya harus ada nofum baru. Nah, nofum baru yang diajukan ini tentunya harus dapat menyakitkan hakim. Kemudian saya mencermati nofum-nofum yang diajukan itu kan berdasarkan kepada hasil penyidikan 8 tahun yang lalu, tahun 2016 ya. Yang telah diterima oleh JPU, Jaksa maupun pengadilan. Kemudian kalau saya melihat di sana bahwa apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukumnya Sakatata, itu saya lihat memang banyak hal-hal yang mungkin harus diklarifikasi kembali tentunya dengan bagaimana pada saat proses pengolahan TKP dan proses penyidikan. Karena kan hakim sesuai dengan pasal 183 ya, wakil mengatakan bahwa buat hakim mungkin bukti-bukti itu dikesampingkan karena hakim ada keyakinan terhadap bukti lain. Nah, itu tentunya bagaimana itu adalah keputusan itu merupakan kewenangan daripada hakim. Nah, saya melihat di sini ada sesuatu yang memang janggal mungkin ya. Kita lihat proses pra-peradilannya Pegi Setiawan ya, saya mundur sedikit. Kan pada saat sebelum proses pra-peradilannya itu ada video yang mengatakan Pegi tidak mengenal sama sekali kepada para terpidana. Kemudian setelah dia memenangkan, ada video yang dia melakukan video call mengatakan bahwa dia mengenal termasuk Sudirman. Padahal Sudirman itu adalah yang mengajukan kepada pihak Kolda bahwa Pegi adalah salah satu pelaku. Nah, ini kan kita melihat ada satu kejanggalan tapi saya tidak bisa tidak menilai masalah ini. Sehingga saya kira kalau memang ada nofum-nofum baru yang mungkin terkait dengan masalah ini dan bisa meyakinkan hakim, saya kira bagus saja. Karena kan yang kita cari adalah keadilan dan kebenaran. Keadilan bagi korban ataupun mungkin bagi terpidana kalau tidak bersalah maupun kebenaran. Nah, kebenaran ini tentunya jangan sampai di framing ya atau dengan tekanan daripada masyarakat ataupun membentukan opini publik. Tapi saya yakin bahwa hakim pun akan mempertimbangkan secara matang kira-kira bukti-bukti yang saat itu diajukan apakah memang betul-betul kuat atau tidak. Karena bagaimanapun juga bagi pihak-pihak kita juga harus fair ya. Kalau memang orang bersalah ya harus dihukum. Tapi kalau orang tidak bersalah ya harus dilepas. Saya kira itu yang merupakan prinsip juga bagi penyidik. Karena penyidik juga kan hanya mengumpulkan keterangan, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian selanjutnya diolah oleh penuntut umum dan hakim yang memutuskan. Demikian, Pak.